Intro Hai, jumpa lagi di Anglid Story Siapa yang tidak kenal rumus fisika ini? Semua orang yang bahkan tidak belajar fisika pun pasti tahu rumus ini Pencipta rumus ini adalah Albert Einstein Siapa dia? Aku mau membeberkan 7 fakta tentang si Einstein Seperti apa? Yuk kita kenal Einstein lahir 14 Maret 1879 Einstein ini telat bicara dan juga dia telat berjalan Dia baru mulai bisa mengucapkan kata di umurnya yang 4 tahun Dan mulai lancar berbicara sewaktu dia berumur 7 tahun Bahkan dia gagal dalam ujian masuk universitas Beberapa guru bahkan percaya kalau si Einstein ini gak bisa ngapa-ngapain Eh tapi sebenarnya Einstein ini jago fisika dan matematika udah dari kecil Bahkan sewaktu dia berusia 12 tahun dia sudah mengerjakan soal-soal kalkulus Itu belajar sendiri loh gak ada yang bantuin Jadi dia tidak tertarik dengan pelajaran lainnya Makanya sekolahnya bilang dia itu gak bisa ngapa-ngapain Padahal sebenarnya dia cuma suka sama 2 pelajaran aja Yaitu fisika dan matematika Bahkan sewaktu umur 16 tahun Dia ikut ujian masuk Swiss Federal Polytechnic Dan ternyata gagal Karena cuma 2 nilai yang bagus Ya fisika dan matematika aja lainnya pada jeblok Jadi dia disuruh untuk masuk ke Argovian Cantonal School di Swiss Supaya dia bisa lulus SMP dulu Wah jadi dia nekat ya Belum ada ijasa SMP Dia udah mau ngelamar aja jadi mahasiswa Tapi ternyata sebenarnya dia ada alasan kenapa dia hanya menyukai 2 pelajaran itu saja Karena ternyata dia mengidap disleksia Disleksia ini hanya bisa melihat sudut pandang dunia dari caranya yang unik Itu kenapa dia bisa menciptakan teori relatifitas Di umurnya yang 16 tahun Einstein kesulitan untuk mengikat tali sepatunya sendiri Yang menandakan kalau dia ini dispraksia Yaitu gangguan pada motorik halus dan kasar Karena itu aku suka deh ada kalimat Einstein yang berkata Setiap orang jenius Tapi kalau kamu menilai ikan bisa memanjat pohon Seumur hidupnya percaya bahwa itu adalah suatu kebodohan Einstein yang kelupa dan hidupnya yang gak teratur ini Menandakan kalau dia ADHD Sewaktu Einstein sekolah dia ini sering terlihat tidak fokus dan juga tidak disiplin Ini menandakan kalau Einstein ada sindrom Asperger atau autism Karena dia juga kesulitan bersosialisasi Einstein sangat menyukai Mozart dan Bach Dari usianya masih 5 tahun Masih tinggi banget Bahkan dia jago bermain viola dan piano Dan inilah yang membuktikan kebenaran kata-kata The greatest scientists are artists as well Einstein ikut berpolitik tahun 1927 Di Kongres Liga lawan imperialisme di Brussel Ikut memerjuangkan hak-hak sipil Salah satu dari ribuan tanda tangan petisi tentang hak Juga dia ikut menentang kekerasan terhadap hewan Sekarang aku mau cerita kisah cintanya Einstein Jadi simak baik-baik ya kronologinya Einstein berteman dengan Mileva Marie Mileva ini adalah muridnya Einstein di Zuri Politeknik Mileva ini adalah cewek super pintar Dan cewek satu-satunya di grup yang beranggotakan 6 orang Dia juga termasuk cewek kelima yang pernah masuk ke Zuri Politeknik Jadi dia ikut kelas untuk mengajar fisika dan matematika Kalau Einstein punya nilai 5,7 Salah 1 sampai 6 Nah Mileva ini nilainya 5,05 Dan nilai fisika mereka sama yaitu 5,5 Sama-sama suka fisika nih Setelah itu mereka punya anak Hanya saja tidak diketahui anaknya ini meninggal Atau diadopsi orang lain Jadi karena hamidun di luar nikah Sejak ini Mileva sering gagal ikut ujian Jadi kayaknya dia nggak fokus Karena dia ya mungkin hamil di luar nikah Di tahun ini Einstein menikah dengan Mileva Jadinya mereka udah resmi nih Mileva juga ikut membantu Einstein Di dalam melakukan risetnya Hans Albert anak kedua mereka lahir Lahir Edward Tapi ternyata nih di tahun ini Einstein menyurati first love-nya Marie Wintler Katanya di surat ini Aku memikirkanmu dengan 10 hati Setiap saat Dan menjadi orang yang sangat tidak kehakir Jadi Einstein ceritanya suka sama si Marie Sewaktu dia berusia 16 tahun Dan si Marie ini setahun lebih tua Cuma Marie married sama orang lain Nggak dapet respon Tataunya si Einstein ketemu Elsa Elsa ini adalah sepukunya Einstein Dan mereka mulai saling bersurat-suratan Einstein bisa ranjang dari Mileva Tepatnya di 14 Februari 1919 Einstein resmi cerai Tiga setengah bulan setelahnya Yaitu 2 Juni 1919 Einstein pun married dengan Elsa Mamanya Elsa ini kakak adik sama mamanya Einstein Papanya Elsa sepukuan sama papanya Einstein Nah bingung kan lo apalagi gue Yaudah nggak usah dipikir Yang penting kan mereka bisa married nih Mereka aja nggak mikirin kok Yang penting kita juga nggak usah mikirin Yang penting kan cinti 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 Berarti karena mereka punya hubungan dekat Einstein dan Elsa punya kakek nenek yang sama Si Elsa ini ternyata nama keluarganya juga Einstein Jadi Elsa Einstein Cuma Elsa ganti nama keluarganya menjadi Lowenthal Karena dia married dengan Max Lowenthal Tapi kemudian dia cerai setelah punya tiga anak Janda nih ceritanya Elsa didiagnosa sakit jantung dan gagal ginjal Yang membuat Einstein belajar gila-gilaan Untuk melupakan deritanya karena istrinya sakit Dan Elsa meninggal di akhir Desember 1936 Sedih juga sih ya Tapi setelah itu Einstein sih nggak married lagi Tahun 1911 Einstein membuat teori relatifitas umum Cahaya dari bintang dapat dibengkokkan oleh gravitasi matahari Observasi ini diterbitkan di media internasional Dan membuat nama Albert Einstein menjadi terkenal Tapi ternyata Einstein mendapatkan nominasi Nobel Prize di tahun 1921 Bukan untuk teori relatifitas Melainkan untuk teori efek fotolistrik Dan karena tidak ada satupun dari nominasi yang memenuhi kriteria Untuk mendapatkan Nobel Prize Akhirnya Nobel diberikan kepada Einstein di tahun 1922 Yang si Einstein tidak bisa menghadiri penobatan itu Karena dia sedang jalan-jalan ke Asia Salah satu majalah Jerman Menaruh namanya didaktar musuh rejim Jerman Dengan perasa belum digantung Tuh sanis banget ya Dan menawarkan 5 ribu dolar bagi yang bisa menangkapnya Akhir tahun 1933 Einstein diundang personally oleh Oliver Locker Leibson Dia adalah komender angkatan laut Inggris Yang sebelumnya mereka tuh pernah bertemu dan menjadi sahabat karib Jadi Einstein pindah ke Inggris Tidaknya selama 6 minggu Untuk melindungi sahabatnya ini Si Oliver Locker Leibson menyediakan 2 bodyguard untuk menjaganya Di rumahnya Oliver Locker Leibson juga mengundang pertemuan Einstein dengan Winston Churchill Dan disinilah Einstein meminta untuk menolong saintis Yahudi lainnya keluar dari Jerman Setelah itu Einstein menerima tawaran untuk menjadi profesor di Amerika Dan menjadi warga negara sana Einstein sering ditanya seputar penilaian dan opini tentang banyak hal Yang bahkan tidak ada kaitannya dengan fisika atau matematika Jadi waktu presiden Israel Kemp Weisman meninggal Di tahun 1952 Einstein diminta untuk menjadi presiden Namun ia tolak Kalau kamu ada komentar kamu bisa ketik di bawah Udah deh segitu aja Aku mau berkata apa lagi ya Tentang Einstein Ya setidak-tidaknya dia juga punya hobi sebagai perokok berat Dan bahkan katanya dia tidak bisa berhenti merokok sewaktu dia sedang belajar Atau bekerja Tapi hal itu tidak usah kita tiru ya Karena ya tidak baik untuk kesehatan Kalau kamu mau aku mau membayar-bayarkan fakta tentang siapa aja Kamu bisa juga komen di bawah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton